Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Saudari-saudara yang disayangi Tuhan Gimana perasaan Anda waktu dengar undangan dan tawaran Yesus tadi? Mungkin karena saya yang ngomongin, jadi gak kerasa apa-apa ya Tapi coba Anda tutup mata Bayangin Yesus datangin Anda, ada di hadapan Anda dan omong langsung kepada Anda Kira-kira gimana perasaan Anda? Semoga bukan yang jadi takut ya Mengira sudah waktunya pulang ke rumah Bapak Saudari-saudara yang terberkati Cuma satu hal diminta Yesus dan itu jelas banget Datang kepadanya Cukup datang kepada dia Jadi jangan diam aja, gak datang Atau malah menjauh dan pilih jalan sendiri Datang, mendekat, ada bersama Yesus Dia akan memberi kelegaan kepada Anda Saudari-saudara sahabat Yesus Memang Yesus belum selesai ngomong Dengerin kalimat selanjutnya Bikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati Maka hatimu akan mendapat ketenangan Sebab enaklah kuk yang kupasang Dan ringanlah beban ku Wajar dan bisa dimengerti menurut saya Kita datang kepada Yesus Bukan cuma buat diam-diam aja kan Saudari-saudara kekasih Allah Apa sih kuk yang dimaksud Yesus? Perintah kasih Dua perintah kasih Kasihi Bapak dan kasihi sesama Jadi setuju gak Kalau Yesus bilang Kuknya enak Dan bebannya ringan Jadi ternyata Mikul kuk sama artinya Dengan melaksanakan Dua perintah kasih dari Yesus Dan itu kita lakuin Dengan pendampingan dari Yesus Karena Yesus nyuruh kita Belajar dari dia Yang udah duluan Mengasihi Bapaknya Dan mengasihi kita Kalau kita ngelakuin itu Bareng-bareng sama Yesus Maka hati kita Bakalan tenang Saudari-saudara Kawanan pilihan Allah Yuk Fokus pada perintah Untuk mengasihi Bapak Yesus mengasihi Bapak Dan karena itu Taat kepada Bapak Melakukan semua kehendak Bapak Termasuk dengan menanggung penderitaan Dan kematian Di salib Ini contoh soal Paling mencolok bagi kita Jadi sekarang Kita bisa belajar dari Yesus Bersama Yesus Kondisi sekarang Gak usah diomongin lagi ya Susah banget Dan gak ada orang mau susah Apalagi Susah terus Jadi emang kita perlu Mengusahakan segala macam hal Yang bisa dilakuin Supaya kita bisa gak susah Atau gak terlalu susah Atau lebih dari itu Supaya sikon masyarakat Gak nyusahin lagi Sekali lagi Kita emang Perlu berjuang Tapi Coba ingat Pengalaman Penderitaan Dan salib Yesus Bapak meminta Agar Yesus Menanggungnya Yesus Memang Mati Tapi Dia Tidak Kalah Dan dalam Penderitaan Dan salib Yang ada Bukan bencana Dan malah petaka Tetapi Kemenangan Dan kemuliaan Yuk Terus Berjuang Yuk Belajar Menanggung semuanya Dengan kesiapan Menerima Apapun Yang menjadi Kehendak Bapak Itu Namanya Kita Taat Kepada Kehendak Bapak Itu Namanya Kita Mengasihi Bapak Itu Namanya Kita Memikul Kuk Kita Percaya Atau Enggak Hanya Dengan Itu Kita Mendapat Kelegaan Hati Kita Mendapat Ketenangan Baik Baik Atau Terima kasih.